Intro Hai semua Perkenalkan nama gue Pamungkas Dan biasa dipanggil Bambang Gue kali ini pengen ceritain Kagak normal experience gue Selama pandemi Oh iya anyway gue adalah anak Satu-satunya dari 5 bersaudara Kalo kegiatan gue sehari-hari Gue itu kerja tapi sambil kulit Oh iya gue juga aktif banget Di gereja sebagai pemusik Kerjaan gue itu Jadi sales di sebuah perusahaan Bernama Payu CephanPay Payu CephanPay Ya cukup lah untuk ngebiayain kehidupan gue Sehari-hari tanpa harus nge-repotin Bokap nyokap gue Itu adalah momen terbaik gue Kuliah gue juga asik-asik aja Apalagi gue ditemenin Sama sahabat terbaik gue James Pada saat itu gue juga lagi semangat-semangat nih Ngelayanin Tuhan Gak ada jadwal yang gue skip pada saat itu Wokil gak tuh? Selama 2 tahun gue kerja Gue adalah salah satu karyawan top Yang selalu ucap target Dan pastinya selalu dapet bonus dari bos gue Untuk nominalnya Lumayan lah Tapi Tahun ini ada yang beda Kok tipis? Bener-bener aja Gue di PHK Gue juga Ya otomatis karena gue udah gak ada pemasukan Kuliah gue gak bisa lanjut Ya membayar pake apa Sedangkan gue masih harus ngebiayain kehidupan gue sehari-hari Ya salah Kayak makan Minum Listrik Pusa Sisa pusa yang anda miliki Adalah senilai 110 rupiah Bayarin James makan Makan aja Orang gue bayar sendiri Udah berkali-kali sih si James ajakin gue buat Jualan masker lah Jadi vlogger lah P.O. Makanan Sampai jadi reviewer gadget Kita bikin Youtube channel reviewer ginia juga Gak mau gue Mereka dapet barangnya dari mana Lo mau beli? Lo kita ibar di PHK Ya gue tolak-tolakin lah tawaran dia Lakin berapa sih keuntungannya? Dibandingkan sama bonus sales gue yang dulu Gue yakin banget Gue pasti bakal dapet kerjaan baru Dan pasti akan balik lagi ke posisi top gue yang dulu Cepet-cepet lah pandemi ini kelar Tadinya gue pikir gak bakal lama Tapi pas gue tunggu Ternyata keadaan malah makin buruk Kas Gue positif Serius lo? Kencow James positif covid Yang biasanya Gue makan berdua Minum berdua Nonton berdua Ibadah berdua Dan sekarang Gue jadi makan sendiri Minum sendiri Nonton sendiri Sampai-sampai ibadah sendiri Gue udah berusaha banget buat bangkit dari kondisi gue Gue udah doa Gue udah kirim dan sebar CV kemana-mana Apa hasilnya? Gue gak dapet jawaban apa-apa Gue juga masih Lakuin satadu gue Gue juga masih baca firman gue Sama Gak dapet apa-apa Dan gue ngerasa Semakin lama Ibadah online Makin ngebosenin Ditambah lagi Keuangan gue Semakin buruk Dan gue harus ngelakuin Hal yang selama ini Gue hindari Pinjem duit Sama bokap gue Pak Iya, Kas Gimana kabarmu? Kabarnya kurang baik sih, Pak Aku di PHK dua bulan lalu Dan Aku udah gak lanjut kuliah lagi Karena Memang Gak ada biaya juga Pak Aku boleh gak Kalau Pinjem duit papa dulu Sambil aku cari kerja Sebentar, Sebentar Kamu keras peruangan Buat baku temen-temen kamu itu Iya, Mak Kasian, kan, mereka Kasian, kasian Apa kau mikirin keluarga kita? Aku udah capek Hadapi sikap kamu yang kayak gini Kamu masih sayang gak sih Sama keluarga kita? Kita mau pakaian apa-apa Bisa kamu juga ngasih Apa-apa, kan? Masa mau pakaian ini Sekali lagi kamu kayak gini Lebih baik kita serai Pernah gak sih Kalian ngerasa Hidup kalian tuh udah hancur Dan udah gak ada harapan lagi Itu yang gue rasain malam itu Seperti kanan Tengku Pernah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.